Satu, makan Dua Pakai Tiga, sedekahkan Apanya yang dibesarkan ayaman? Ziswafnya Zakat, infak, sodakoh, wakafnya dibesarkan Allah Mari ingat pola yang saya ajarkan Tiga Jari kelingking menunjukkan apa yang kita makan Jari manis, apa yang kita pakai Tapi jari tengah, apa yang kita berikan Maka prosentasenya adalah yang kita makan, tidak usah banyak-banyak Sedang-sedang Yang kita pakai juga harus lebih sedikit Yang paling banyak adalah apa yang kita berikan Jadi kalau prosentasenya itu 50 yang kita berikan Ya kan? 30 Itu yang kita pakai Ya kan? 20 yang kita makan Nah, gitu lah kira-kira Abang kakak 20 Makan Simbolnya jari kelingking 30 Pakai 50 Sedekahkan Jadi apa ini? Jadi doa Mari saya sudah ajarkan doanya Pengusaha-pengusaha Saya sudah ajarkan doanya RMB Ya Allah Ridhoi Apa? Ridhoi usaha saya nih Ya Allah Bikin baju Ridhoi Usaha makanan Ridhoi Buka pusat oleh-oleh Ridhoi Bikin film Tolong Ridhoi Pokoknya nomor satu Minta Ridhoi Abang apa usaha selain Dampingi Kampi Desain Ada bisnis abang? Belum ada Dampingi Oh Sekarang full Dampingi istri Mantap RMB ya R itu Ridhoi M Mudahkan Nah ini penting abang kakak Minta sama Allah supaya dimudahkan Dikasih kemudahan Itu penting Wayasir li amri Kenapa harus wayasir li amri? Karena ada orang bang Mas Refki Dan kawan-kawan Itu dapat Sesuatu Tapi dengan cara yang susah gitu Doktor Susah Punya anak Susah Apalagi Mau karir naik Susah Bisa pergi haji Susah payah Ada orang itu Dapat Endingnya dapat gak? Dapat Tapi bersusah Payah Nah kita minta sama Allah Kalau sudah diridoi Maka bonusnya adalah dimudahkan Apa? Kalau sudah diridoi Maka hadiahnya adalah dimudahkan Setelah diridoi dan dimudahkan Nah baru kita minta sama Allah Dibesarkan Inilah yang tiga Inilah yang tiga Satu Makan Dua Pakai Tiga sedekahkan Apanya yang dibesarkan ayaman? Ziswaf Ziswafnya Zakat Infak Sodak Wakafnya Dibesarkan Abang kakak yang lagi punya bisnis Lagi punya usaha Minta sama Allah Ya Allah Tolong pekerjaan saya ini Ridhoi Allah Tolong mudahkan Ya Allah Cari supplier Ya kan? Supplier yang amanah Mitra dagang Mitra dagang yang baik Kayak kita ini kan saling terhubung kan? Gak bisa kan buka rumah makan tanpa ada terhubung sama orang lain Ya kan? Apa hubungannya kalau rumah makan? Supplier Ya kan? Beras Ayam Bahan baku dan segala macam Kan kita punya supplier semua Kayak abang Supplier durian Ya kan? Perlu gak supplier yang amanah? Perlu gak supplier yang jujur? Nah itu dalam bab mana tuh? Dalam bab mudah kan? Abang apa bisnisnya? Event organizer Terus? Supplier Supplier ditransmar Abang menjadi supplier Abang minta sama Allah Supaya dimudahkan Dimudahkan proses pencairan uangnya Dimudahkan proses pembayarannya Dimudahkan untuk bikin event Event-event yang benar Karena nanti ada duet tawaran tuh Ini event Event maksiat Duetnya besar Abang ambil gak tuh? Ambil lah Hah? Sayang duetnya Enggak sayang duetnya Enggak kuat lagi Oh dulu pernah gitu Mancing aja saya Pura-pura nanya aja ya Basa-basi Mantap kan dulu kan Banyak duetnya Kenapa abang tak tenang? Kenapa abang tak bahagia? Katanya duet banyak Ternyata duet banyak pun Enggak jawaban Ternyata duet banyak pun Enggak jadi solusi juga Nah makanya pentingnya kita minta sama Allah Supaya diri doi tuh Ternyata duet itu